Intro Dalam momen hari raya Idul Adha 1441 Hijriah, SMK Darul Ma'wah yang bertempat di desa Pladirejo, Kejamatan Plumbang, Kabupaten Tuban, mengadakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi. Pelaksanaan penyembelihan 5 ekor sapi kurban tersebut dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus 2020 di halaman SMK Darul Ma'wah. Di tengah pandemi virus corona ini, pihak sekolah SMK Darul Ma'wah dan pondok pesantren Darul Ma'wah sengaja menambah jumlah hewan kurban. Jika di tahun-tahun sebelumnya pada hari raya Idul Adha hanya berkurban 2-3 ekor sapi saja, tahun ini SMK Darul Ma'wah berkurban sebanyak 5 ekor sapi. Selain sebagai perwujudan beribadah sebagai umat Islam, hal ini juga dilakukan sebagai wujud kepedulian SMK Darul Ma'wah kepada masyarakat terdambak COVID-19 di sekitar sekolah. Agar masyarakat sekitar benar-benar merasakan bahwa SMK dan pondok pesantren Darul Ma'wah hadir bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga membantu dan peduli dengan masyarakat. Daging kurban ini selanjutnya akan didistribusikan di beberapa wilayah di Kejamatan Plumpang, Rengel, dan sebagian Kejamatan Soko. Ketua Yayasan Kiai Haji Muhyiddin dalam sambutannya sangat berterima kasih pada panitia dan sekenap keluarga besar SMK Darul Ma'wah. Pada Idul Adha ini selain sebagai momen umat Islam untuk beribadah, juga menjadi momen kepedulian terhadap masyarakat, khususnya warga yang terdampak pandemi virus corona. Pasalnya pandemi corona berdampak terhadap perekonomian sebagian masyarakat di sekitar SMK dan pondok pesantren Darul Ma'wah. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban SMK Darul Ma'wah Kasmono menyampaikan sikap kepedulian ini sesuai dengan visi-visi SMK Darul Ma'wah untuk membentuk sebuah karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu pula disampaikan bahwa di tahun dan masa pandemi corona, antusiasme untuk berkorban semakin meningkat dengan jumlah besarnya hewan yang disembelih dan haramannya warga masyarakat yang terkena dampak corona agar sama-sama merasakan di momen hari raya kurban tersebut. Hewan kurban yang disembelih kali ini dibeli langsung dari warga sekitar SMK dan pondok pesantren Darul Ma'wah. Sedangkan untuk pengolahan daging sapi dilakukan oleh Panitia Kurban yang terdiri dari para guru dan siswa SMK Darul Ma'wah. Alhamdulillah, di bagian cerah ini, SMK Darul Ma'wah dan pondok pesantren Darul Ma'wah bisa melaksanakan ibadah kurban yang kita tetap setahun, kita akan meningkat sebagai perwujudan kita beribadah sebagai umat muslim, sebagai umat islam, kita konsisten lakukan ibadah ini juga. Kemudian juga seiring dengan suasana COVID-19 yang bagaimanapun juga mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, sebagai wujud kepedulian, kita lakukan kurban tahun ini kita tingkatkan dua kali lipat yang biasanya hanya dua sampai tiga kali ini kita bisa kurban lima ekor sapi dengan satu harapan kita bisa bantu seluas mungkin masyarakat yang ada di sekitar SMK Darul Ma'wah dan pondok pesantren Darul Ma'wah dengan harapan seiring COVID ini ekonomi lagi galau, lagi drop, kita bisa bantu, bantu-bantu mereka wabir khusus keluarga yang kurang mampu sehingga kita bisa benar-benar keberadaan kita SMK Darul Ma'wah dan pondok pesantren ini benar-benar ada dirasakan, baik sisi mencerdaskan maupun sisi perekonomian kita bisa bantu meskipun tidak dalam jumlah yang bisa. Saya kira ini sepatu kita syukuri bersama, kemudian ke depan kita selalu tingkatkan dan tingkatkan sebagai wujud kepedulian kita dan sebagai wujud peningkatan ketakwaan dan keimanan kita mudah-mudahan ini semuanya seluruh stakeholder yang ada di SMK Darul Ma'wah dan pondok pesantren Darul Ma'wah selalu mendukung dan ini mudah-mudahan Allah Allah reto sehingga ke depan kita akan semakin berkembang dan semakin kita dipercaya, semakin kita memberikan nilai manfaat seluruh masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Darul Ma'wah dan pondok pesantren. Distribusinya kemana mas? Saya kira untuk distribusi jaging ini tidak hanya di Desa Pelantir Jawa saja, karena kita wilayah yang bisa kita cover ini ada 3 kecamatan, yakni Pelumpang, Widang, Soko, Rengel, Samanggrapan. Jadi siswa kita, dari tahun ke tahun kita pasti ke sana distribusinya, cuma untuk tahun ini kita lebih tingkatkan, mungkin yang bisa kita bantu untuk tahun ini hampir sekitar 1.500 akar. Jadi target kita adalah bagaimana membangun, menciptakan anak DJ kita ini menjadi anak yang pinter, anak yang benar, anak yang punya skill. Jadi bahasa saya pinter secara ilmu, otak dalam hal ini, benar secara akhlak, artinya anak-anak kita itu benar-benar paham akhama, akhlak yang benar, kemudian skill, dalam hal ini terampil dari sisi kalian, artinya anak-anak kita benar-benar pinter secara kesurusannya masing-masing. Harapan kita, sehingga kita benar-benar bisa mewarnai di masyarakat lalu memilih kita itu benar-benar punya manfaat, tidak hanya syukur lulus, tapi benar-benar punya manfaat. Pihak SMK dan Pondok Pesantren Darul Ma'wah berharap, Hari Idul Atta ini dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan, serta memperkuat rasa kemanusiaan. Tim Liputan JTV melaporkan. Tim Liputan JTV melaporkan. Tim Liputan JTV melaporkan. Nomorabil jurni pembelaporkan okERS dan sikepen itu pun tidak mewarnai. Terima kasih.